oke sudah terlihat ya oke saya kasih pertanyaan dulu lah oke yuk yang tau ini gambarnya apa oke ada yang tau ini gambar apa gambar X-men siapa yang jawab barusan Wimaharani oke tau ya udah pernah nonton filmnya X-men oke pertanyaannya nih kira-kira kalau nanti ke depannya kira-kira mungkin bisa terjadi gak ada manusia-manusia X-men dalam kehidupan kita siapa yang mau menjawab kira-kira ke depannya mungkin gak ada manusia-manusia X-men dalam kehidupan kita ke depannya oke silahkan ada yang mau menjawab gak apa-apa utarakan saja pendapatnya kira-kira ke depannya bisa terjadi gak ada manusia X-men dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya oke silahkan ada yang mau menjawab oke masa gak ada yang mau menjawab nih kira-kira gak bisa bu apa Afifan tidak bisa bu oke tidak bisa ya oke yang lainnya ada yang mau menjawab oke sekarang yang ini ya tadi gambarnya X-men oke satu lagi ada yang tau nih gambarnya apa nih yuk kasih tau ya Spider-man Spider-man oke tau semua ya Spider-man ini kira-kira mungkin juga ada gak ya dalam kehidupan kita ke depannya Spider-man udah dikasih nama videonya udah kirim jadi Spider-man ataupun X-men X-men itu biasa dikenal manusia mutan bisa gak ya nanti ke depannya ada dalam kehidupan sehari-hari jawabannya adalah bisa ya jadi mungkin kalian berpikirnya ini film gak bohongan ya di Hollywood bikin Avenger X-men apa namanya Spider-man kemudian apa tadi banyak sekali ya men apa itu ya itu yang ada makhluk-makhluk itunya ya jadi ada beberapa yang bisa ada yang tidak yang gak mungkin itu Superman karena Superman itu kan planet apa Kripton ya itu gak ada ya dalam tata surya kita nah kalau ini dia bercerita tentang mutasi genetik ya jadi kalau misalkan gennya mau digabung ya silahkan ya ya Wolverine Strong jadi ada dimasukkan disisipkan dalam gen DNA manusia ya silahkan bisa jadi terjadi manusia mutan nah cuma permasalahannya ya tidak semudah itu ya untuk membuat rekayasa genetika apalagi menggunakan gen manusia ya pada oke jadi ceritanya Bu Erin cerita ya ini adalah gambar dari Golden Rice jadi DNA daripada beta-karoten yang terdapat di dalam wortel disisipkan di dalam beras ya sehingga nanti kalau kalian mengkonsumsi beras ya dalam artian makan nasi bukan hanya ada karbohidratnya tapi juga ada vitamin A nya nah waktu itu dosen saya ingin dalam penelitian S3 nya di Jepang beliau mengajukan proposal penelitian pada dosennya ingin membuat Diamond Rice jadi bukan hanya ada beta-karoten tapi maunya ada minyak ikan yang mengandung DHA jadi untuk perkembangan DHA otak apa kata dosennya dia bilang apa kamu gak mau lulus kamu tahu berapa tahun penelitian untuk membuat Golden Rice itu butuh 7 tahun jadi hanya untuk menyisipkan DNA daripada beta-karoten ini aja penelitiannya butuh 7 tahun jadi misalkan pemotongan ini gak tepat yaudah ulang lagi ulang lagi menggabungannya gak tepat ulang lagi dari awal jadi prosesnya tidak semudah nah sekarang apa saja sih rekayasa genetika yang selama ini sudah ada yang pertama adalah tanaman tomat yang tahan busuk tanaman jagung kapas dan kedelai yang tahan terhadap insektisida ini ada jagung bete kapas bete dan kedelai bete bete itu basilus turingiensis yang tadi disisipkan jadi kalau ada ulat yang makan nanti ulatnya akan langsung mati tanaman kapas yang resisten terhadap herbicida kemudian tanaman papaya yang tahan terhadap serangan virus beras golden rice tadi ya beras yang kaya zat besi dan apa namanya dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi tebut transgenik yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember jadi dosen saya yang tadi saya ceritakan memang beliau mau mengajar di Universitas Jember jadi Universitas Jember yang banyak berkecimpung di bagian bioteknologi silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan dulu sudah paham ya itu tadi contoh-contoh dari bioteknologi pangan sekarang di bidang kedokteran ataupun farmasi sekarang Bu Airin punya pertanyaan disini ada hormon insulin pertanyaannya adalah hormon insulin ini digunakan untuk mengobati penyakit apa silahkan penyuntikan hormon insulin oke ada yang bisa menjawab penyuntikan hormon insulin digunakan untuk mengobati penyakit apa ada yang bisa jawab yuk gampang loh ini sudah dipelajari kan dulu yuk hormon insulin yuk suara saya bisa terdengar ya masih ya yuk hormon insulin ini digunakan untuk mengobati penyakit apa yuk yuk mas Ayu silahkan mau menjawab untuk mengandalkan gula darah gula darah ya itu apa itu nama penyakitnya itu gula darah diabetes iya betul namanya adalah diabetes mellitus jadi diabetes mellitus ini itu menggunakan hormon insulin yang memecah gula darah kalau hormon insulin itu bermasalah maka pengobatannya kalau sudah parah itu dengan menyuntikan hormon insulin nah hormon insulin ini ternyata bisa diproduksi oleh bakteri E. coli pertanyaan selanjutnya bakteri E. coli ini bisa kalian temukan dimana yuk khusus besar betul sekali ya jadi bakteri E. coli ini bisa menghasilkan insulin dengan menggunakan teknologi pencangkokan gen nah kemudian selanjutnya adalah tikus yang diimunisasi dengan antigen X jadi disini selnya akan membentuk antibody atau anti X jadi ini adalah antibody monoklonal ini antibody hanya khusus untuk satu antigen saja misalnya untuk pengobatan tumor nah oke ini gambar apa bu ini namanya keomais keo keo artinya ko kalah mais berarti bentuk jama dari tikus jadi gennya tikus dilumpuhkan dan disisipkan terserah mau gen apa yang disisipkan yuk yang bisa jawab kalau berdasarkan gambar ini ini gambar apa ya yang bisa menjawab ada yang tahu ini gambarnya apa oke silahkan ayo dilihat ini gambar apa ya ini lho ini bagian telinga iya betul siapa yang jawab barusan siapa barusan yang jawab siapa barusan siapa irham siapa ini adalah daun telinga jadi gen daripada daun telinganya dimesisipkan dalam tikus jadi nanti kalau ada yang kecelakaan terus kehilangan daun telinga tinggal ambil disini aja buat detempel ya oke selanjutnya adalah cloning nah pastinya kalian sudah pernah dengar ya tahapan cloning jadi disini kalau mau menghasilkan individu baru baik pada hewan ataupun manusia meskipun secara etika itu tidak etis menggunakan manusia sebagai objek penelitian jadi disini caranya diambil setelurnya kemudian inti selnya dirusak atau diambil nah kemudian dipilih domba donor nah kira-kira nanti pengennya seperti apa sih hasil cloning jadi nanti hasil cloningnya itu sama persis nah dengan induknya dengan donornya diambil misalkan kita pilih yang kuat kokoh ya kemudian sel pelenjar susunya diisolasi kemudian dimasukkan ke dalam tadi yang sudah dirusak intinya ya kemudian diimplantasikan dimasukkan ke dalam rahim domba inang nah nanti kalau sudah lahir nah maka anaknya ini akan disebut dengan hasil cloning ini sama persis ya dengan induknya ya oke jadi kalian bisa dan ini yang pertama kali namanya domba doli diberi nama domba doli kalian bisa browsing nanti ada banyak sekali ya hasil-hasil hewan cloning ya bisa cari ada babi anjing dan lain sebagainya di internet ya kalau kalian kan enggak mungkin ada yang sama persis dengan ayah atau ibunya ya biasanya mirip mungkin matanya mirip dengan ibunya kulitnya mirip dengan ayahnya kalau ini dia akan sama persis dengan induknya jadi domba donornya diambilnya dari yang mana jadi sama persis oke ini di bidang peternakan dan pertanian menggunakan agrobakterium nah jadi beberapa manfaat tadi misalkan di pengolahan pangan ya tadi diantaranya yang awalnya kedelai jadi tempe itu kan fungsinya diantaranya supaya mudah dicerna oleh sistem pencernaan kalian kemudian ada seperti yogurt itu bisa juga menambah vitamin dan lain sebagainya nah tetapi ada bahayanya juga diantaranya menyingkirkan plasma nutfah apa itu plasma nutfah yaitu suatu jenis mangkuk hidup yang masih memiliki sifat asli jadi dikhawatirkannya bioteknologi ini kedepannya ya dia akhirnya menjadi makhluk-makhluk mutasi atau makhluk-makhluk buatan jadi sudah gak alami lagi ya seperti itu dan tidak semua orang juga mau mengkonsumsi tanaman hasil rekayasa genetika ya kalau yang kuat bagaimana kalau dia tidak kuat atau misalkan alergi gitu ya kemudian ada yang nimbulkan yang tadi hewan ya yang tadi bisa mengalami mutasi genetik seperti itu yuk pertanyaan selanjutnya yuk ada yang bisa menjawab ini gambarnya apa oke silahkan ada yang tahu ini ada di buku paketnya cuma mungkin kalian bales bacanya yuk ada yang tahu ini gambarnya apa yuk yuk ini gambar apa ya ada yang tahu ini gambarnya apa oke ada yang bisa menjawab garis-garis ini gambar apa sih yuk oke ada yang bisa menjawab garis-garis ini sebenarnya gambarnya apa yuk silahkan yang bisa dinyalakan profil kita DNA iya betul sekali DNA siapa barusan yang jawab Mimaharani Mimaharani iya betul jadi kalau kalian penasaran ya sering mendengar istilah tes DNA sebenarnya DNA seperti apa sih nah inilah gambarnya DNA ya nah ini gambarnya DNA sekarang Bu Irin punya soal pertanyaan silahkan perhatikan baik-baik yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya kalau disini kan masih banyak kurikulumnya membelajar tentang konvensional tapi kalau di barat ya kalau di luar kurikulum baik Amerika Australia kalau saya baca itu sudah memasukkan forensik apalagi untuk SMA biologinya itu sudah setaduk kasus forensik semua ya nah sekarang ini ada dua kasus yang berbeda kita lihat kasus yang pertama kasus yang pertama ini gambarnya ya ini gambar sampelnya tiga orang pria telah dituduh melakukan pembunuhan data analisis RFLP dari hasil tes darah dan darah pelaku yang ditemukan pada tempat kejadian pembunuhan digunakan untuk menentukan pria yang mana yang telah melakukan pembunuhan berdasarkan data di atas pria manakah yang telah melakukan pembunuhan ini datanya ya yang kanan ini jadi ini ceritanya ada pembunuhan nah ya ternyata disitu ditemukan dua sampel darah jadi kalau kalian lihat nonton movie ya pembunuhannya otomatis kan yang satu darahnya si korban berarti satu lagi darahnya si pelaku nah darahnya si pelaku ini diambillah tes DNA ini hasil sampelnya kalian perhatikan baik-baik ya ini sampel DNA si pelaku nah kepolusian telah punya daftar pelaku jadi ada tiga tersangka nih tiga tersangka ini kemudian diambil tes DNA-nya pria satu pria dua dan pria tiga oke perhatikan baik-baik garis DNA-nya ya pertanyaannya dari ketiga pria tersebut yang manakah yang menjadi pelaku sesungguhnya oke yuk yang bisa dinyalakan mikrofonnya ayo ini kelas sembilan kalian bisa jawab semua loh ayo silahkan diperhatikan baik-baik gambarnya yang manakah yang jadi pelakunya oke silahkan yuk dilihat baik-baik ayo gambarnya pria satu pria dua kelihatan ya dan pria tiga garis DNA-nya yang manakah yang menjadi pelaku pembunuhan ayo silahkan ada yang bisa menjawab mau dikembalikan kotaknya kalau mau dikembalikan dituang aja di bawah gak apa-apa yuk ada yang mau ini silahkan ada namanya ya pria pria berapa dua pria dua ya pria tiga oh ada yang jawab pria dua ada yang jawab pria tiga yang pria dua tadi siapa arin bu arin oke yang pria tiga dan nil ya ketiga pria tidak bersalah bu ketiga pria tidak bersalah siapa yang jawab ini saya dan nil dan nil oke tadi yang pria dua arin yang tidak tidak ada yang bersalah itu adalah apa namanya dan nil oke ya ada lagi jawab yang lain oke sekarang saya bahas ya yang mana sih nah sekarang kita lihat gambarnya ya kita lihat gambarnya nih lihat yang bagian atas ada garisnya sekarang kita lihat mana sih yang ada garisnya nih atas ya yang punya hanya pria satu dan pria dua pria tiga gak ada berarti pria tiga bukan pelakunya jelas ya kemudian ini ada garis lagi nah yang punya garis ini hanya pria dua pria satu gak punya berarti pria satu bukan pelakunya gampang kan ya nah disini ada garis sini ada garis disini ada garis disini ada garis disini ada garis pria 2 tidak ada garis berarti dari ketiga pria itu tidak ada tersangkanya jadi betul jawabannya Daniel oke paham ya? bisa ya? nah sekarang contoh tapi ini tidak keluar loh diulangan ini hanya ini tidak ada di grup lium Indonesia cuma menurut saya penting buat kalian tahu ya sekarang soal contoh yang kedua analisis SNP dari 3 gen digunakan untuk menentukan ayah dari seorang bayi yang terlibat dalam sengketa kepemilikan anak berdasarkan hasil tersebut pria manakah yang merupakan ayah sang bayi mungkin kalau disini jarang ya tapi kalau dinonton drama, sinetron banyak sekali tes-tes DNA jadi ini ada seorang ibu punya anak tapi tidak tahu siapa ayah dari anaknya nah tapi dia sudah punya calon tersangkanya ada 3 pria cuma dia tidak tahu yang mana bapak si anak tersebut nah akhirnya diambil tes DNA ini si ibu ya tes DNA si ibu ingat kasus ini berbeda dengan yang tadi ya cara pemencahannya ini adalah kasus DNA si anak nah pertanyaannya yang manakah yang menjadi ayah dari si anak tersebut ayo silahkan yang bisa dinyalakan mikrofonnya oke ada yang bisa menjawab pria ketiga bu oke Daniel ada yang punya jawaban lain silahkan katanya Daniel pria tiga ada yang punya jawaban lain-lain oke tadi ada yang jawab pria dua siapa tadi yang mau jawab pria dua iya bu oke siapa namanya Imaharani Imaharani jawab pria dua ada yang punya jawaban lain pria satu oke gak ada kita bahas ya apakah pria dua atau pria tiga nih nah sekarang kalau ini berbeda kenapa? karena ini anak berarti DNA si anak adalah gabungan dari DNA kedua orang tuanya nah perhatikan ya beda kalau tadi kan bukan DNA anak ya tapi DNA si pelaku otomatis harus sama persis dengan DNA si pelaku ya nah sekarang kita lihat DNA si anaknya dia punya garis ini nah yang punya ibunya ada sudah ada namanya mbak oke ya nah si pria tiga punya pria satu dua gak punya oke gak apa-apa karena dia bisa saja ambil dari ibunya nah sekarang ini dia punya garis ini ibunya gak punya oh berarti dia ambil dari bapaknya kita lihat yang punya garis ini pria dua dan tiga pria satu gak punya berarti jelas bukan bapaknya nah kemudian si anak punya garis ini pria dua punya pria tiga gak punya karena si ibu juga punya ya garis ini nah sekarang yang manakah antara pria dua dan pria tiga yang jadi bapaknya nah dalam tes DNA seseorang akan dianggap anak jika sebagian besar DNA DNA-nya sama sehingga itu kenapa kalau kalian melihat film ya drama ya sinetron ya dalam tes DNA itu akan tertulis di bagian bawahnya 99,9% sama jadi kalian sekarang melihat yang manakah dari DNA si ayah ini hampir sebagian besar ada di DNA si anak ayo yang mana ya kita lihat yang pria dua dia punya lima garis ya si anak punya empat garis dari lima garis ini yang ada di anaknya adalah tiga pria tiga punya tiga garis dan tiga-tiganya ada di anak nah berarti yang menjadi si ayah adalah pria tiga gitu ya ini kayaknya Daniel pakar ini ya forensik bisa ya paham ya dan DNA ini mudah sekali ya dia ambilnya tapi biayanya pasunya mahal nah bisa ngambil dari rambut air liur potongan kuku darah bisa disampel oke sekarang rekesisnya buah tanpa biji jadi kalau kalian makan buah tanpa biji nah ini ada beberapa hipotesis bisa jadi dia hasil dari kultur jaringan jadi induknya yang tidak punya biji dikembangkan lebih banyak atau bisa juga dengan aplikasi zat pengatur tumbuh jadi dia pakai persilahannya oke menghasilkan bibit unggul atau bisa jadi rekayasa genetika jadi gen yang membawa sifat biji itu dipotong oke pertanyaan terakhir meeting kita pada pagi hari ini yuk nah kalian kelihatan ya gambarnya ya ini namanya adalah cimera oke dan ini terdapat di Jerman diperjual belikan di sana ya sebagai hewan peliharaan kamu lihat ya jadi hewan peliharaan kira-kira lucu gak ini adalah hewan ini adalah gabungan dari 3 gen makhluk itu yuk yang bisa dinyalakan mikrofonnya kira-kira dilihat bentuk tubuhnya ya kira-kira gen apa saja yang digabungkan disini manusia babi anjing anjing laut oke siapa ini yang menjawab elofa manusia terus apa tadi elofa anjing laut dan babi anjing laut dan babi oke ada yang punya jawaban yang lain dari jawaban relofa tadi dua yang betul yang satu masih kurang tepat yuk silahkan yang lain yuk ini mau hidup apa saja ya dia baik-baik bentuk tubuhnya bagian ini dia ngambil dari apa bagian ini dia ngambil dari iya cip iya silahkan siapa yang menjawab bukan anjing laut relofa oh ya relofa terus apa relofa satu lagi manusia anjing babi manusia anjing sama babi babi ada namanya kan ya oke ya betul ya jawabannya relofa manusia anjing dan babi yuk relofa yang mirip manusia yang mana relofa yang mirip manusia kaki bentangnya iya kaki betul ya mirip manusia terus yang mirip anjing yang mana kepala kepala oke yang mirip babi yang mana kulitnya iya oke ya nah ibu tadi kan sudah dibilang katanya gak etis kalau menggunakan gen manusia untuk percobaan iya memang ya tapi yang namanya para ilmuwan ya kita kadang tidak bisa memaksakan apa yang disepakati mereka ya memang secara etika gak pantas ya menggunakan gen manusia untuk percoba ya karena memang manusia itu makhluk yang mulia ya bukan sebagai objek dari penelitian ya itu kenapa biasanya kalau menggunakan objek penelitian mereka biasanya menggunakan tikus ya ada yang tahu alasannya kenapa sih kalau kalian nonton movie biasanya biasanya dipakai untuk objek penelitian itu tikus tapi bukan tikus ini ya tapi tikus kecil mencet itu ya nah itu teman saya kalau dulu waktu di biologi dia beli dulu harganya Rp6.000an kalau gak salah masih tahun 2007 ya jadi kalau udah mati gagal beli lagi dan itu diperjualbelikan memang untuk objek penelitian kenapa sih kok pakai tikus kok gak pakai hewan yang lain ada yang tahu alasannya oke ada yang tahu alasannya kenapa ini penyantapannya terakhir penutup kenapa sih kok penelitiannya sering pakai tikus sebagai objek penelitian ada yang tahu karena membawa gen yang menyebabkan penyakit bagi manusia bu kok pakai tikus kenapa kok pakai tikus gitu loh maksudnya kenapa karena tikus memiliki karakter biologis dan tingkah laku mirip manusia siapa ini yang jawab yang saya selain itu dia juga punya sistem reproduksi yang cepat jadi kalau ada tikus di rumah ya tahu-tahu sembilan sementara hewan mamalia yang lainnya itu kan lama kan dan dilindungi jadi seperti monye itu kan dilindungi kecuali biasanya pendelitinya sudah yakin sudah diujicobakan ke tikus atau paling enggak mungkin kelinci meskipun sebenarnya lebih tepatnya tikus karena reproduksinya cepat setelah yakin tidak ada komplikasi biasanya baru mereka ujikan ke simpanse seperti itu demikian penelitian apa namanya meeting kita pada pagi hari ini silakan ada yang mau ditanyakan jadi minggu depan kita UHA biotek hari kamis UHA magnet ya materinya sudah selesai silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri oke kalau tidak ada Buarin Ayrin mengikuti kita pada pagi hari ini terima kasih atas kehadirannya semoga jadi anak selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat wabilahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati